Hey, welcome to my channel Balik lagi bersama Flo Kali ini Flo ingin Berbagi sama kalian lagi Tentang brush apa aja sih Yang harus kalian punya bagi pemula Yang ingin belajar makeup Yang baru seneng sama makeup Belum pake brush yang lengkap Flo pake brush ini Brush dari brush trendy ini Flo pake ini yang murah banget Yang Rp28.000 Itu udah dapet segini banyaknya Ini bisa buat Bedak, bisa buat blush on Bisa buat contour, bisa buat highlighter Flo belajarnya Dari yang murah-murah dulu Dan disini Flo gak nyaranin Untuk kalian beli yang mahal Jadi belilah brush sesuai budget Kalian gitu loh Jangan terlalu maksain banget Kalau misalnya kalian masih belum terlalu bisa Terus budgetnya masih minim Beli aja yang murah, banyak yang murah Lambat-lambat laun kesini Flo udah mulai penasaran sama makeup Jadi makeup tuh nyandu banget sih Sekarang Flo pengen ngasih tau Yang emang ada fungsinya nih Jadi fungsi brush itu ada yang buat muka Ada yang buat mata Ini yang buat muka ada segini banyaknya Segini banyaknya Tapi kalian gak usah bingung Nanti Flo jelasin satu-satu Perintilan-perintilan ini buat mata Nah Oke dari muka ya Dari kalian cukup punya satu aja Cuman Flo disini ada empat Ini buat foundation semua fungsinya Pertama Kalau misalnya ini nih Flo bakal jelasin yang ini Ini dari Semuanya dari Real Technique Flo suka banget sama brand ini Nggak tau kenapa Ini Steeping brush Steeping brush itu kayak Apa namanya Dia itu bisa buat pake foundation Cuman Dia tuh nyerapnya tuh Nyerap foundationnya itu Nggak terlalu Nggak terlalu banyak nyerap Produk gitu Bulu-bulunya itu Jarang gitu Tuh liat Ya kan Nah ini Kalau misalnya Flo apply pake foundation Flo juga harus apply juga pake ini Pake beauty spawn Jadi biar gak terlalu banyak Garis-garis-garis-garisnya gitu loh Ini Termasuknya Enak sih dipakainya Cuman Flo jarang Kalo buat pake foundation Ini Flo seringan pake buat blush on Jadi kayak buat tultul-tultul Nggak terlalu kegedean kan Kalo pake blush on Yang ini juga bisa buat foundation ini Expert face brush Dan ini Agak ini ya Agak apa sih namanya Agak padet Agak Apa namanya Padet banget Bulu-bulunya Lembut banget Bisa buat foundation Tapi Dia ini kayak Agak flawless aja gitu Kayak agak tipis foundationnya Ini buat foundation juga Apply-nya itu Agak ngebiar gitu Tuh Tuh Kalo yang tadi kan Kayaknya tuh padet banget kan Kalo yang ini kayak agak padet Nah kalo yang ini tuh Kayak agak Ngebiar gitu Tuh Ini bisa buat powder juga bisa Tapi Flo keseringan ini Buat pake powder gitu Ini buat cream contour Karena ini angle-nya tuh Angle-nya kan ini Ini ya Apa sih namanya Miring ya Karena ini bentuknya padet Gini loh Sama kayak yang tadi Sebelum-sebelumnya tuh Padet ini bisa buat Banyak fungsi sih Cream blush Cream contour Foundation Jadi kayak yang Apa namanya Yang cair-cair Atau yang padet-padet tuh Bisa pake ini Dan ada juga nih Yang buat blush on Ini adalah Blush brush Yang membedakan real teknik Produk lama Dan produk baru itu Kalo real teknik itu Pinknya kayak gini Yang produk baru Nah ini pinknya Agak kayak gini Kalo yang produk lama tuh Pinknya tuh Kayak agak Agak gini tuh Kayak agak Gak terlalu nge-pink banget Tuh Tuh kan Nah ini dia Ini yang membedakan Ini buat blush on Tapi ini kan kegedean Nah biasa Lu pake ini Nah Ini fungsinya juga Bisa buat powder Bisa buat powder Ini bisa buat Ngapus backingan Bawahnya bisa And Ada lagi Buat muka Ini adalah Kabuki brush Ini lembut banget sih Asli parah Lembut banget tuh Liat deh Ya ampun Dari Armando Caruso Milan Ini setiap hari Flo bawa ke kampus Pake yang ini Soalnya kenapa Ini tuh kayak Apa sih namanya Bentuknya kecil Powder brush yang ini Kan panjang banget Kalo misalnya Flo bawa ke kampus Ini gak praktis banget Panjang banget cuy Nah lebih praktis Bawa ini kan Kemana-mana Jadi tinggal Mau pake bedak Tap 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 Gitu Kalo misalnya Di bedak itu kan Di tuyek itu kan Suka ada sponsnya kan Flo jarang pake itu Hampir gak pernah Flo pake Apa tepokan bedak Yang dapet dari Bedaknya itu Karena tuh kalo misalnya Pake tepokan bedak itu Kayak keliatannya tuh Kayak tebel banget Muka gitu loh Jadi biar gak terlalu tebel Biar keliatannya Natural tuh Lebih baik Pake brush brush Kayak begini Yang ini Buat contour Yang ini buat contour Powder Jadi misalnya Montur ini bisa Namanya Contour brush So, kalau yang ini dari mata Ini ada angle brush Nah, angle brush ini bisa buat dipakai eye shadow Bisa buat pakai eye shadow sini, bawah Terus kalau misalnya Alis kan suka ada yang gel Suka ada yang gel Suka ada yang apa namanya Kayak pomade gitu kan Nah, ini bisa diisi alisnya pakai ini Terus bikin gradiasi Gradiasi alis Terus, favorit flow nih Ini namanya Nah nih, base shadow brush Tuh, ini buat ngeblend Misalnya kita udah pakein di auto corner warnanya Terus kita bisa ngeblend Biar nggak terlalu ngeblok banget Ini sering flow pake di video sebelumnya Satu lagi Ini ada dari Armando Caruso 9 Nomor 19 Ini tuh kayak misalnya Buat eye shadow juga Jadi pake di auto corner Pake buat di crease-nya gitu Nah, itu buat di sini Jadi buat di, apa namanya Di blending-nya tuh enak Gitu Lo beli ini satuan Harganya 85 ribu Kalau nggak salah Nggak sampai 100 ribu Nah, ada lagi yang buat alis juga Ini buat alis Jadi kayak misalnya Ini sepulah Dari Masyami Shuko Dari Masyami Shuko Nomor, ya 315 Nah, ini tuh Kalau misalnya tuh buat nyapu-nyapu alis Nyapu-nyapu alis Terus kayak Misalnya udah pake mascara Maskaranya masih kayak agak dempet-dempet Kita sapuin aja pake ini Bisa Ada lagi nih Aksen brush Aksen brush ini bisa buat di Inner corner Bisa Terus buat dipakein sini Bisa di bawah mata nih Di bawah mata Pakein Eye shadow bawah mata Pointed foundation Brush Disini Bisa ngerapihin Eye shadow yang berantakan Di sampingnya Bisa Terus bisa dipakein buat Apa namanya Di bawah mata sini Apa foundation Bisa Alis juga bisa pake ini Nah, bisa dirapihin Ini juga bisa pake ini juga Ini ada yang namanya The Tyler brush Ini brushnya kecil kayak begini Dan ini tuh Kayak apa sih namanya Misalnya kita punya lipstick yang udah abis gitu ya Nah, kan udah Masih ada tapi masih ada di dalam Nah, kita tinggal pake brush ini aja Jadi dicolek-colek gini Dipakein disini Jadinya tuh kayak Apa sih namanya Lebih rapih Kalo pake brush kayak begini nih Tuh And Ini adalah brush untuk ngeblend Sebenernya ini untuk ngeblend Tapi ini kegedean banget sih ya Ini ngeblend disini Sering juga vlog pake Nah, ini namanya Dulux Chris Brush Jadi kalo misalnya di Chris itu udah ada warnanya Biar gak terlalu semangat banget pake eye shadow-nya Jadi biar disini nih Disini nih Apa namanya Dibawur-bawurkan Nah, sekarang yang buat pemula itu Kalian gak usah banyak-banyak beli brush kayak vlog kayak gini Gak usah Kalian cukup punya Apa namanya Beberapa aja yang penting ada fungsinya Beli yang ini Real Technique Core Collection Jadi kayak baru pemula tuh cocok banget Kalo misalnya mau belajar yang buat muka Ini Real Technique ini Jadi kalian dapet paketan Real Technique Yang ini Real Technique Core Collection Ini dia Kalian buat mata Kalian cukup beli dua ini aja nih Ini buat ngeblendnya Ini buat ngeblendnya Ini buat decrease Decrease kalian Nah Ini tuh cocok banget Udah dua ini aja nih Kayak begini aja nih Ini buat muka Ini buat mata Kalian udah cukup Bagi pemula tuh ini udah Udah sempurna banget Saran flow sih Kalo punya budgetnya minim Gak usah beli yang mahal-mahal Selain Real Technique Eco Tools Tamiya Armando Karusomilan Itu gak terlalu mahal-mahal banget Kalo misalnya kalian Punya budget yang lebih Dan emang kalian udah bisa Bener-bener bisa Gak apa-apa Beli yang mahal sekalipun Gak apa-apa Asalkan kualitasnya bagus Oke itu aja yang bisa Kalo sampein Semoga bermanfaat Untuk kalian Semoga kalian bisa Mencari brush-brush yang Sesuai dengan kebutuhan kalian Itu aja Thanks for watching I'll see you Bye-bye